Intro Sudah ya saya cabut skor kita mulai sedang kembali ya Iya yang mulia Tapi jujur kan saya lagi ngenak badan Wasir saya juga lagi kambuh Saya boleh, ini asisten juga sekarang jadi no to land Saya boleh minta satu penonton untuk jadi asisten saya disini Saya pilihin mau yang mulia? Enggak saya sendiri Yang mulia jago kalo milih-milih Ini yang mulia? Kalo sama yang mulia Eh 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 Kenapa nih mulia? Kelihongan, kelihongan Wah Wuh Lendangnya Saya cari ya? Tegang, tegang, tegang Kok tegang sih? Santai aja Juga asisten gampang kok Ah gak mutu Ikat yang mulia Kenapa yang mulia atas dasar apa memilih kakak ini? Tadi, waktu saya lihat mukanya paling sumringah Kayak Tidak Ada ketertanikan awal ya Iya Sudah interest dari awal Bajunya udah sama warnanya sih Kaper Kaper Manajemen Manajemen Dari kampus? Gunaderma Depok Oh yuk temenin aku disitu yuk Bunda Kasihin aja Jangan loncat kamu susah Kasihin aja Takut ya? Eh gak apa-apa Ya senyumnya jangan gitu dong Ya senyumnya jangan gitu dong Aus 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 Kasih minum Kasih aja Nampan Jangan dong Minum Kasih minum Kasih minum Kasih minum set Abis itu kopok-kopok pake tangan baru kasih piyang mulia Jangan dong Eh tapi jajalin dulu kamu takut aja itu beracun Harus dijajalin dulu Doain dulu Doain dulu Biar adem Ini pokokan hujan ya? Ini yang mulia Hehehe 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 Gak usah Aku aja Kalo yang mulia kan mau minum Wah Dia kan mau minum Lihat-lihat yang mulia minum Lihat-lihat yang mulia lagi minum tuh Hehehe 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 Ih malu-malu tersapu-sapu gitu ya Sipu-sipu Sipu-sipu Hehehe Hehehe Itu liat yang mulia Lihat-lihat Hehehe Hehehe Kok air putih ini manis banget ya Iya raya itu Itu kan radiantor Capa ya Air radiantor Air radiantor Pahit ya Air radiantor Coba kaya lagi yang mulia Ya kaya lagi yang manis tadi Lihat putri Ah Manis banget Ah Gara-gara kena apa tuh yang mulia Wajahnya 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 Bapak ini Kalau yang ini yang mulia Pfff Kenapa ya Bentar yang mulia kesitu kan ada dua yang mulia Iya Yang baju putih apa yang hitam Iya dua-duanya itu Buka 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 Yang mulia Hehehe 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 Skor saya cabut Hehehe Ke bawah Fokus semua ya Hehehe Makasih Makasih Hehehe Hehehe Beda dong Oke skor saya cabut Kita mulai sidang kembali Boris Kalau kamu tidak ada tubuh tangan dan bukti lain Terpaksa saya putuskan tidak bersalah Langsung tidak bersalah Yang mulia Ya ayo come on Hal seperti Sarwenda ini yang mulia Dihukum kita kenal dengan salah satu prinsip yang mulia Rebus stick stantibus yang mulia Aduh Apa itu Tapi sebuah perjanjian itu mulia Bisa berakhir masa berlakunya Kalau ada perubahan yang fundamental Atau kejadian yang luar biasa sekali yang mulia Jadi ini tuh asas ini bisa digunakan untuk menunda atau membatalkan sebuah perjanjian Termasuk perjanjian Sarwenda dengan para UMKM UMKM tadi yang mulia Karena yang mulia ini ada berkaitan dengan artika Ya sebentar Astaga cuma ada 3 Yeeees Nice Anda bisa ajarin dia gak? Bisa yang mulia Coba ajarin yang mulia Karena kan namanya juga asisten Iya Belum sampai di bab ini belum dia yang mulia Ini minum minum Aus 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 dong Aus dong Ini minumin Ada Ada bukti artikel gak? Ada yang mulia Ini bukti artikel yang lumayan mencengangkan yang mulia Vira Video mencak-mencak karena dagangan sepi pembeli Sarwenda Ada yang gak suka sama aku Hah? Selalu menyalakan keluar yang mulia Tapi fotonya happy Hah? Enggak lagi marah Apa belita itu benar Sarwenda? Apakah kamu sempet marah-marah? Ya tergantung orang ngimaknya itu marah-marah atau enggak Ini jawabannya enak sekali tadi Dia tidak menemukan kesalahan apapun pada dia Ah yang mulia Tolong dong Mana ada bukti ada videonya gak? Ada yang mulia Ada bukti tadi kan hanya headline doang Ini ada videonya sekarang Nah ini diperlukan Yang mulia menilai sendiri Mana? Kak jualan apa? Dari tadi tuh kemana aja? Hah kids? Eh Gua Seperlazim Bisa-bisanya lu baru dateng nanya Kak jualan apa? Dengan entengnya kau nanya Kak jualan apa? Terus dari tadi Aku udah lompat-lompat Udah Udah nyelamatin bumi Udah nyelamatin Udah 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 perang sama aling Dharma Dan kau baru dateng terus kau nanya Kak jualan apa? Dari tadi kemana aja? Aku udah nyelamatin bumi hampir 4 kali Pake helm Dan dia baru dateng nanya Kak jualan apa? Nah yang mulia Marah-marah 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 Wajar kan orang baru dateng nanya jualan apa? Kenapa kamu sampai semarah itu Sarwenda? Siapa? Dia tidak merasa yang mulia Dia tidak merasa yang mulia Itu kamu gak nih? Tapi kamu gak buktinya udah jelas Tadi itu Sarwenda bukan? Mungkin sekarang kayaknya orang pake AI kali ya? AI itu yang mulia Aduh-aduh ini kok udah melebar yang mulia Kan kita lagi mau menilai Marah atau enggak udah itu Tapi itu Sekarang malah kecabi segala yang mulia Itu bukan klien saya Bapak Boris Tapi kamu bukannya Sebentar Menurut kamu tadi itu Sarwenda atau bukan? Jawab pake mic Bukan Oke Menurut kalian semua itu tadi Sarwenda atau bukan? Bukan Boris Lagi-lagi kamu mau membuat bukti yang tidak valid Yang mulia itu sangat valid yang mulia Hanya karena perkara itu kan bisa pake filter yang mulia Tapi jujur tadi saya sempet terkoceh tadi Lihatnya 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 Bukan saya sempet tanyakan Sarwenda Itu kamu Dia bilang bukan Bukan Ya saya harus percaya dong Bukan bukan dia Enggak menurut kamu tadi gimana Itu tadi Sarwenda atau bukan? Eee Karena Busarwenda sendiri yakin bahwa itu bukan dia Ya memang bukan dia Berarti orang yang melakukan gak merasakan kok Gimana Saya rasa ini salah satu netizen-netizen yang ikut campur juga Jangan-jangan dia yang emang suka hate comment Sekarang gini aja Kalaupun Busarwenda Katanya tadi marah-marah sama netizen Berarti kan Ada pola karakter Busarwenda yang pemarah Sekarang kita balik Di rumah Busarwenda suka marah-marah gak? Sama anak-anaknya mungkin Atau sama suami Ya tergantung Masa itu Tipikal orang tuh marah-marah tuh maksudnya kayak gimana? Kalau misalnya ngasih tau anak Dia tiba-tiba main air Takut dia licin jatuh Tiba-tiba kita teriak Apakah itu termasuk marah? Itu peduli Kamu termasuk tipikal yang berapi-api atau gak? Kalau misalnya tidak senang dengan sesuatu Ya tergantung juga Kalau misalnya emang itu sudah sangat merugikan Mungkin bisa marah Bisa Orang maksudnya dengan cara berbicara sama kamu Tapi akhirnya marah-marah sampe Cuman marah aku tuh kadang lebih beda Kalau misalnya emang lebih gak mau peduli Aku udah gak peduliin sama sekali Lebih gak ngomong sama sekali Diem berarti lebih diem ya Ke Ruben pun seperti itu kalau lagi Jadi kalau misalnya emang masih ngomel Itu berarti masih peduli Tapi kalau udah bener-bener marah Terserah lu mau ngapain juga gak peduli Wah Boris kalau marah gimana di rumah? Diem yang mulia Enggak mungkin Diem ya karena kamu yang salah kan? Iya yang mulia Oke Lebih baik menghindari pertengkaran aja yang mulia Emang sering bertengkar? Yang mulia Kenapa ini kesal? Ya si yang mulia Jangan tanya dong Ini kok emosien banget Emosien Tuh Ini kamu yang salah ini Eh yang mulia ini pembawaan saya Seakan orang Sumatera Kalau ngomong bukan marah-marah Emang kayak begini Iya kan Eca Yang mulia rumah kita itu dibisahkan oleh gunung dan lautan yang mulia Oh gitu Ya sudah lah ya Baiklah kalau begitu Gini aja ya Jelas buktinya adalah haks Coba Eca adegan dong yang mulia Iya Terkade kan ya Iya Coba Ceritanya Eca jadi anaknya Boris jadi bapaknya Jadi Ruben Kamu jadi ibunya coba kamu disini Sarangenda maaf Oke Ceritanya Jadi yang mulia gimana? Nih ibu disini Kamu jadi Ruben Onsu Ya Ini jadi suami aku Oke Eca jadi Tania Eca pulang ke maleman Eca pulang Ceritanya malem nih Boyan jadi susternya Tania nih Boyan jadi mbaknya Boyan jadi mbaknya Talia dong Talia ya Oh iya iya Talia Talia ya Ini kalau misalnya bayangkan kalau misalnya anaknya udah gede nih ya Coba kayak gimana ya Aduh aku pusing banget Capek habis syuting siang-siang ini Anak kita pada kemana sih? Oh iya kamu baru pulang Mami pasti maaf baru pulang Om 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 Jam berapa ini? Ini kamu ngapain pulang malem-malem sama cowok lagi Mamah liat deh Ih pacaran mamah Nah ini ibunya nih kita mulai karakter ibunya sekarang Ini kakak kamu Kamu marahin dong Jangan dibela-belain terus anaknya Mami aku tadi ngalih waktu ternyata udah malem Emang kamu kemana? Tuh Tadi pergi ke kafe Kafe aja kok Tanto Kafe nya dimana? Di SCBD Kalau kayak gitu di kafe nya sampe jam berapa? Jam Di kafe doang? Iya di kafe doang Kalau kayak gitu nanti tapi di cek CCTV kafe nya Kakenya pun datang Oh kakenya ada kakenya Kenapa kamu marah-marah sama cucu aku? Papa Ini si Eca Kenapa? Mereka pergi ke SCBD ke kafe-kafe sampe malem-malem papa Ingat gak? Dulu kalian pacaran Pulang jam berapa? Cepet kan mami? Oh dibalikin Cepet ya? Seperti kakek yang salah Tapi kan juga sering hangout kan berdua dulu Iya seri Ya wajar lah remaja Asal kita bisa liat lah cowoknya seperti bebet-bebet bobotnya Mana cowok kamu yang mana? Ini kakek Wah parah ini Tapi serbenda segitu tadi marahnya itu tuh udah lumayan detektif Kamu sebagai ibu marahin dong Gimana coba aku mau liat kemarin anak kamu Ya kalo aku marah kayak gitu Tapi jujur intimidating sih marahnya Takut ya? Takut Kayak gak ditriak-triakin tapi kayak Intimidating gitu loh Iya 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 Kakek Aku mau juga kelabin nih Suster gak usahnya Gak usah ya Gak usah ya Gak usah ya Gak usah ya Yang mulia introduksi yang mulia Ya Masih lama gak? Kenapa? Saya mau ke rumah duka Gak usah ya Gak usah ya Gak usah ya Saya mau ke rumah duka ini saya sama temen-temen Emang siapa yang meninggal? Marwah persidangan ini sudah mati Tuh gak boleh diingetin yang mulia Ternyata Sarwenda ini marahnya masih dalam batas kewajaran Itu bukan marah ya mulia tegas Berarti beritanya saja yang berlebihan menurut saya Betul Dan Boris sebagai penutup dan ecak Tidak bisa memberikan bukti Betul Yang memang sangat menguatkan Tentang kesalahan dari Sarwenda Baiklah Saya akan memutuskan Apakah Sarwenda bersalah atau tidak Sarwenda Atas kasus gurita bisnis miliknya Yang telah membuat kerugian warga Saya nyatakan Tidak terbukti Dan Sarwenda tidak bersalah Selamat untuk Sarwenda Terima kasih Terima kasih